Alhamdulillah Hamdan kathiran taiban mubarakkan fi Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Maka ketahuilah ya ibadallah Bahwa kesirikan beribadah kepada Allah dan kepada selainnya Itu adalah kezaliman yang besar di sisi Allah Sampai disebutkan di Al-Quran Inna syirka la zulmun azim Sungguhnya peribadatan kesirikan itu dosa yang paling besar Maka di dalam hadis tadi pun disebutkan Ayudhan bin A'dam Apa dosa yang paling besar? Kamu melaksanakan tandingan-tandingan sesembahan kepada selain Allah Padahal kalian mengetahui Allah yang menciptakan kamu Maka di dalam khutbah yang kedua Kita akan menjelaskan bagaimana Allah mengadab Dan menghancurkan mereka orang-orang yang melaksanakan peribadatan kesirikan Melaksanakan kezaliman yang besar atas diri Allah Maka di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman Maka lihatlah dari desa-desa yang Allah hancurkan Maka Allah hancurkan Mereka dikarenakan kezaliman kesirikan mereka Maka jika Allah menghancurkan suatu daerah Suatu kota, suatu desa Allah hancurkan dengan penghancuran yang melumatkan Dikarenakan kezaliman mereka Maka ayat ini dibacakan oleh Nabi Di dalam hadith yang mutafakun alaih dari Abi Musa al-As'ad Di mana Abu Musa meriwayatkan dari Nabi Muhammadin s.a.w. Maka semuanya Allah itu membiarkan Orang-orang yang melaksanakan kesirikan dan kedaliman kepadanya Dibiarkan 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 sampai kapan? Sampai high enough? Sampai kedaliman mereka memuncap? Maka di saat mereka Sudah datang waktunya untuk diadab Maka Allah tidak akan pernah Lupa atas mereka Dan tidak akan pernah Absen dari mereka Maka pasti mereka akan dihancurkan Oleh Allah Jalla wa'ala Kemudian Nabi membaca ayat ini Maka ketahui Maka ketahui Atas kegeliman mereka Atas kegeliman mereka Pasti dihancurkan Dan adab bagi mereka di dunia Di saat dihancurkan itu hanya sedikit sekali Dan disana adab Yang forever in hell Yang kekal di api neraka lebih dahsyat Maka Allah berfirman Lahum adabun fil hayati dunia Walah adabul akhirati Walah adabul akhirati Asyak Maka bagi mereka adab di dunia Dengan dihancurkan Maka menunggu Bagi mereka adab di hari akhirat Lahum adabun fil hayati dunia Walah adabul akhirati Asyak Maka Di dunia ini adab yang diberikan Hanya memusnahkan mereka di muka bumi Namun adab bagi mereka Yang perih dan perih Mereka akan forever in hell Tidak akan pernah masuk surga Seditikpun Dimasukkan kepada api neraka Innahu man yusrik billah Fakad haramallahu alaihi jannah Wa ma'wahun nar Wa ma'li dhalimina min ansor Maka sumbunya bagi dia Orang-orang yang melaksanakan kesyirikan itu Tidak ada tempat Kecuali api neraka Kekal di dalamnya Dan tidak ada penolong Bagi orang-orang yang berbuat Kesyirikan kezaliman Maka Oleh sebab itu Orang-orang yang dhalim Di dunia ini Melaksanakan kesyirikan kepada Allah Allah hancurkan dulu Kalau kita rujuk kepada tarikh Bagaimana Allah sudah Tidak memberikan kepada Kelompok Kufar Quraish Limited Batasan waktu Bahkan telah masuk kepada deadline Untuk diadab Maka Allah Maka Allah pertemukan Kelompok Kufar Quraish Yang dipimpin oleh Abu Jahul Dengan Nabi Muhammad Bertemu Di medan perang Badr Maka disebutkan Di dalam hadith Yang mutafakun alaih Dari Umar Ibn Khattab Maka pada malam itu Kata Umar Bersama Abi Bakar Mendapati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Di malam perang Badr Nadara ila Quraish Walahum alf Nabi melihat Kepada Quraish Yang mana mereka Mempunyai seribu Prajurit Kemudian Nabi melihat Kepada Kau muslimin Kepada Para sahabatnya Walahu Salasumi Ahwatis Atta Asr Mempunyai 319 Melawan seribu Tiga kali lipat Dari mereka Yang mempunyai Kuda-kuda perang Ratusan Dari kelompok Quraish Dari Nabi Muhammad Hanya satu Dan itu juga Bigol Bukan kuda perang Karena memang Tujuannya mereka Datang ke Badr Para sahabat Bersama Nabi Untuk mencegat Kofilah Dari Abu Sufyan Al-Qurasi Namun Allah jadikan Justru di Badr Pertempuran yang Daksat Maka Abu Sufyan Dengan kepandainya Dia mengkhabari Kepada Kufar Quraish Di Maka Bahwa Muhammad Mengikuti kami Maka sekalian Hancurkan mereka Sekarang di Badr Akhirnya Keluarlah Tentara perang khusus Yang dipimpin Abu Jahal Lengkap Dengan Peralatan perang Dan kuda-kuda perang Dan tambur-tambur Untuk penyemangat Dan perempuan-perempuan Penari Dan yang lainnya Maka Nabi Muhammad Pada malam itu Kata Umar Bermunajak Kepada Allah Beristigosa Kepada Allah Maka turunlah Ayat Maka Kata Allah Wahai Muhammad Engkau yang meminta Istigosa Kepadaku Maka Allah Memenuhi Jawaban Istigosa Meminta Pertolonganmu Ini mumiddukum Bi'alfim Mala Ini mumiddukum Bi'alfim Minal malaikat Timur Divin Maka aku Mengutus Kepada kamu Di Badr Seribu malaikat Yang menghancurkan Mereka Maka mereka Di dunia Dihancurkan Di perang Badr Karena kesirikan Mereka Akhirnya Dari seribu Orang Yang mereka Yakin Akan menang Ternyata Allah Memenangkan Nabi Muhammad Beserta Para sahabatnya Akhirnya 70 orang Dari mereka Mati Mampus Dan 70 Yang lainnya Tertawan Dan mereka Dalam keadaan Hina dina Inilah Dari Kehancuran Di dunia Lahum adabun Fil akhirati Lahum adabun Fil hayati dunia Wala Adabul akhirati Asyaf Maka bagi mereka Yang mati 70 itu Dan di tahun 70 itu Di dunia Adab yang Perih Dan di hari Kiamat Kelah Forever in hell Dan begitu pun Kita tutup Khutbah ini Dengan Kehancuran Dari mereka Orang-orang Yang Melaksanakan Sesembahan Kepada Selain Allah Secara kontan Allah Hancurkan Seperti tadi Di dalam Ayat yang kami Sebutkan Di hadith Abi Musa Dan juga Bagi mereka Orang-orang Yang diadab Di Badr Dan juga Di dalam Hadith Yang diriwayatkan Oleh Abu Ya'la Dan Ibnu Abi Asim Di ketatnya As-Sunnah Yang sanatnya Bertunggu kepada Dailam Ibn Ghazwan An-Thabit Al-Bunani An-Anas Maka hadith ini Seluruh hijennya Fikot Thabit Imam Min'at Batinas Dari Anas Dan Dailam Ibnu Ghazwan Saduk Hasanul Hadith Maka hadithnya Hasan Dan telah dihasankan Oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Di kitabnya Al-Jamiyus Sahih Maka di dalam Hadith ini Disebutkan Arsala Rasulullah Sallallahu alaihi Wa'ala'ali Wasallam Rasulan Ila Malikil Arab Maka Nabi Mengutus Utusannya Kepada Raja Arab Yang kafir Mushrik Yad'uhu Ilal Islam Yang mana Tujuannya Mengajak Untuk Berdakwah Kepada Islam Maka Di saat Datang Utusan Nabi ini Dan Menyeru Kepada Allah Wahai Raja kafir Mushrik Dari Arab Sembahlah Allah Yang satu He is the one And only Apa yang dikatakan Raja Arab Yang Mushrik Ini Hadar Rabb Alladi Tadu'uni Ilaihi Hal Minuhasin Ammin Dahabin Ammin Filtotin Maka Rabb Allah Yang kamu Sebutkan Tadi Agar Aku Menyembah Allah Itu Terbuat Dari Apa Allah Apakah Dari Besi Perunggu Ataupun Dari Emas Ataupun Dari Perak Maka Penghinaan Orang Mushrik Arab Ini Kepada Utusan Nabi Dimana Allah Itu Dihinakan Terbuat Dari Apa Dipikirnya Orang-orang Muslim Itu Menyembah Patung-patung Berhala Dari Emas Dari Perak Dari Perunggu Maka Maka Membuat Sesak Dada Utusan Nabi Ini Maka Dengan Marah Dia pulang Kepada Nabi Maka Disebutkan Di saat Dia baru Sampai Kepada Nabi Maka Dikatakan Oleh Nabi Inna Sahibat Qadmat Maka Tadi Raja Yang Kafir Musrik Yang Menghina Allah Tadi Yang Membuat Kamu Sedih Wahai Sahabatku Kata Nabi Telah Mampus Disambar Petir Kemudian Turunlah Ayat Maka Allah Telah Mengutus Halilintar Untuk Menyambarnya Mati Hangus Dikarenakan Adab Di dunia Ini Bagi Mereka Orang-orang Yang Menserikatkan Peribadatan Kepada Allah Maka Kita Renungkan Sedetik Saja Maka Bagaimana Ya Ibadah Allah Bagi Kau Muslimin Yang Mana Mereka Melaksanakan Salat Dan Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Dan Di sisa Lain Mereka Meminta Perlindungan Dan Rizki Kepada Nyi Rokidul Mereka Melarung Sembelihan Sembelihan Kerbau Kerbau Mereka Setiap Tahun Setiap Bulan Di Pantai Selatan Di Parang Tritis Di Pelabuhan Ratu Di Pantai Selatan Semuanya Dan Begitupun Disana Banyak Kau Muslimin Yang Melaksanakan Sholat Melaksanakan Wisata Religi Datang Kekuburan Kuburan Wali Ngalak Barokah Meminta Doa Dari Wali Wali Maka Kesirikan Yang merupakan Kedaliman Yang besar Itu Ya Ibadallah Ternyata Ada Di Antara Kita Betapa Banyak Dari Saudara Saudara Kita Lari Dari Masalah Mereka Mencari Solve Problem Datang Kekuburan Wali Di Saat Pilkada Ingin Sakses Menjadi Kepala Kampung Menjadi Kades Kepala Desa Kepala Jorong Bahkan Datang Ketempat Wali Wali Fulani Maka Kebodohan Kau Muslimin Kepada Tauhid Dan Untuk Menjauhi Kesirikan Itu Sangat Minim Maka Marilah Kita Bersemangat Mengentaskan Kesirikan Yang Ada Di Sekililing Kita Maka Kita Meminta Kepada Allah As'allaha Al-Karim Rabbal Arsil Adim Anjur Zikona Rizkan Halalan Tayiban Wa Ilman Nafi'an Wa Amalan Mutaqabbala Maka Wahai Allah Berikanlah Kepada 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 Berikan Kepada 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 Amal-Amal Yang Diterima Dan Kita Doakan Kepada Kepada Pemimpin Kepada 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 Dan di atas sunnah. Karena di saat mereka baik. Kita sebagai warga Indonesia ini pun dalam keadaan baik. Dan Indonesia akan semakin jaya rakyat. Dan yang terakhir kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah. Wakina adab an-nar. Dan doakan saudara kami. Akul Karim. Ustaz Askari. Hafizullah. Semoga Allah menyembuhkan dari penyakitnya Corona. Fakimus Salah.